Halo Nefro Friends, ketemu lagi. Kali ini saya akan membahas pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan oleh pasien, yaitu apakah mengkonsumsi sayur atau buah yang tinggi kalium itu bisa merusak ginjal? Karena mereka takut katanya buah-buahan, terutama buah-buahan misalnya pisang itu yang sering dituduh karena dia mengandung kalium yang cukup tinggi, nah itu katanya bisa merusak ginjal. Nah kita bahas. Nah ini adalah misinformasi yang banyak sekali dipahami oleh masyarakat ya. Jadi sebenarnya kalium itu betul ya, kalium itu banyak dikandung oleh sayur dan buah. Nah makanya kalium ini atau sayur dan buah ini menjadi salah satu rekomendasi yang diwajibkan, diet yang diwajibkan terutama pada orang-orang misalnya pada orang-orang hipertensi. Karena dengan kandungan kalium yang tinggi itu bisa membantu merilekskan pembuluh darah, jadi bisa menurunkan tekanan darah. Cuma memang pada kondisi orang-orang yang mengalami gagal ginjal itu memang seringnya dilarang atau disuruh membatasi sayur dan buah dengan alasan karena kaliumnya tinggi. Nah ini yang sering rancu ya, jadi orang awam itu berpikir bahwa sayur dan buah itu kenapa ya kok dilarang pada orang-orang dengan gangguan ginjal. Berarti kalium ini merusak ginjal, jadi itu yang selama ini dipahami. Jadi kalium itu memang kan salah satu elektrolit yang pembuangannya itu utamanya lewat ginjal. Saya pernah menjelaskan kondisi hiperkalemi pada kondisi gagal ginjal itu pada video saya yang ini. Kalian bisa simak dengan lengkap. Jadi karena kalium itu dominan atau mayoritasnya itu jalur pembuangannya itu adalah di ginjal, jadi kalau ada masalah di ginjal, terutama yang gagal ginjal kronik, yaitu penurunan fungsi ginjal secara kronik, itu akhirnya pembuangan kalium akan menjadi lebih lambat atau malah mungkin ginjalnya nggak bisa membuang kalium sama sekali. Akhirnya kalau seseorang itu mengkonsumsi sayur dan buah, terutama yang tinggi kalium, maka kalium itu akan menumpuk di dalam tubuhnya, karena nggak bisa dikeluarin lewat ginjal. Akhirnya apa bahayanya? Hiperkalemia yang terjadi berlebihan atau kalium yang berlebihan di dalam tubuh, itu akan bisa menyebabkan serangan jantung, karena akan bisa mengganggu kelistrikan dari jantung. Jadi sebenarnya poinnya adalah apabila mengalami gangguan fungsi ginjal, memang nggak boleh mengkonsumsi makanan yang tinggi kalium. Jadi nggak cuma sayur dan buah aja yang tinggi kalium, ada beberapa makanan lain juga yang mengandung tinggi kalium, seperti kentang, kaldu. Nah itu juga harus dibatasi, karena pada prinsipnya kalium itu nggak boleh berlebihan di dalam tubuh. Tapi bukan berarti bahwa makanan-makanan yang tinggi kalium ini atau hiperkalemia ini merusak ginjal, itu beda hal ya. Jadi kalium yang tinggi itu tidak merusak ginjal, tapi pada gangguan fungsi ginjal yang berat, di mana kalium tidak bisa keluar dengan baik dari ginjal, hiperkalemia akan sangat berbahaya untuk tubuh, terutama untuk jantung. Jadi clear ya, Nefrofrens, di sini hiperkalemia atau makanan apapun yang mengandung kalium tinggi tidak pernah merusak ginjal. Tapi memang pada kondisi gangguan ginjal yang cukup berat, di mana kalium nggak bisa keluar menjadi hiperkalemia, ini memang tidak boleh terjadi, karena hiperkalemia akan sangat berbahaya, bisa menyebabkan gangguan iraman jantung yang bisa menyebabkan kematian mendadak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!